Kembali lagi Buletin Anyu semalam, pemirsa pengedar narkoba jaringan Malaysia, Medan Padang berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional atau BNN. Jaringan ini dapat menggandalkan butiran narkoba dengan cara dioplos dengan bahan-bahan obat yang beredar di pasaran. Pengungkapan sindikat narkoba ini berawal dari laporan warga yang curiga. Ada sekelompok orang mengambil ekstasi dari Balai Asahan, Sumatera Utara untuk dibawa ke Pariaman, Sumatera Barat. Berdasarkan laporan tersebut, aparat BNN melakukan penggerbekan dan penangkapan terhadap tiga orang pelaku dan seorang napi rutan Pariaman. BNN juga mengatakan jaringan ini bisa menggandalkan butiran ekstasi dengan cara dioplos dengan bahan lain. Satu butir ekstasi asli bisa digandakan jadi dua atau tiga butir dengan mencampurkannya dengan bahan-bahan obat yang biasa beredar di pasaran demi meraup keuntungan lebih besar. Terbuat dari MDMA, namun kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ini adalah ekstasi kualitas nomor satu. Nah, kemungkinan besar ini akan dioplos lagi. Artinya itu, dari satu butir nanti dicampur dengan bahan yang lain, kemudian bisa menjadi dua atau tiga butir. Dari tangan para pelaku, BNN berhasil menyita 27 ribu pil ekstasi dan satu kilogram sabu. Dari Jakarta, Refika Simpanani, Sugianto, INews, melaporkan.